Intro Setelah proses revitalisasi bangunan cagar budaya rumah Sipitung yang berlangsung selama 60 hari telah rampung, kini obyek wisata sejarah yang berada di wilayah pesisir Marunda itu sudah mulai dibuka kembali untuk masyarakat umum. Hal ini ditandai dengan pelangsanaan kegiatan peresmian reopening rumah Sipitung yang berlangsung di halaman rumah Sipitung Rabu 28 Desember. Asyarah peresmian tersebut dihadiri langsung oleh Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Parwisata Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, Wali Kota-Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Iwan Henry Wardana, Anggota Komisi EDPRD Provinsi DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda, Kepala Unit Pengelolaan Museum Kebaharian Jakarta Misari, dan jajaran lainnya. Saya apresiasi atas kerjasama yang baik dari jajaran Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan kewilayahan yang telah menjalankan revitalisasi ini dengan baik. Rumah Sipitung sebagai situs yang sangat penting bagi Kota Jakarta Utara dan menjadi objek wisata kebanggaan karena adanya peninggalan bersejarah yang usianya sudah lebih dari 129 tahun. Ujar Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Parwisata Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali. Serangkaian pentas seni yaitu atraksi palang pintu, terlirian tradisional, wayang golek lenok metawi dengan dalang rezep purbaya, turut meramaikan kegiatan reopening rumah Sipitung. Selain itu juga dilakukan peluncuran buku mengenal rumah Sipitung yang merupakan hasil kajian dan informasi dalam buku tersebut akan menjadi narasi pelengkap di rumah Sipitung yang diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi wisatawan yang berkunjung. Rumah Sipitung merupakan salah satu objek wisata sejarah yang jadi bagian dari pengelolaan unit pengelola musim kebaharian Jakarta. Tim Liputan.com Infotik Jakarta Utara melaporkan.